semakin contoh disini blok A 55 maka pada sini pemetaan akan 55 Bismillahirrahmanirrahim Hai saya Harutoko Edo saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat shape ya khususnya untuk menandakan suatu peta bila mana produksinya di bawah 50 tahun maka dia berwarna merah ya jadi ini terintegrasi antara text dengan shape sebagai contoh disini blok A 55 maka pada sini pemetaan akan 55 seperti ini bagaimana cara membuatnya mari kita buka untuk lembar yang baru yang pertama ini kalian harus membuat satu setup dulu ya bank setup size-nya diatur sesuai dengan kertas yang akan dicetak terus kemudian untuk orientasinya kita pilih landscape marginnya saya memilih untuk narrow terus kemudian disini pada view dari normal kita ubah menjadi page view sehingga tampilan seperti ini perhatikan disini untuk kolom A dengan kolom O ini jaraknya berbeda ya disini disini lebih lebar O disini lebih sempit nah cara untuk membuat pencetakannya sama antara kiri dengan kanan teman-teman silahkan ke home ini kita kunci dulu ribbonnya kemudian ke page layout klik margin custom margin pelan-pelan pada center on page kalian centrang disini horizontally oke makanya ini posisi antara A dengan O ini sudah simetris kiri kanannya sama saat dicetak nah selanjutnya disini kita beri kasih judul ya kemudian yang sini nama perusahaan nah selanjutnya kalau teman-teman memiliki peta sendiri silahkan ditempel disini caranya menempel ini bisa langsung dikopas aja atau ini insert ya insert kemudian ambil picture atau picture online sini ya contoh saya sih gak punya peta sehingga saya cuma pakai yang online aja ini saya tulis untuk map ini peta ya saya pilih yang ini insert sampai besar ini untuk contoh aja teman-teman ya oke kemudian disini kita akan membuat satu blok A B C D nah disini teman-teman saya mengharapkan jika produksi ini bloknya ini produksi jika di bawah 50 maka warna merah tapi kalau di bawah di atas 51 warna hijau maka disini kita blok dulu kita kasih warna hijau dulu nah kemudian kita ketik misal seperti ini kita rata tengahkan nah dari sini teman-teman ini kita kasih warna white dulu putih kenapa putih nanti kalian akan tahu nah setelah seperti ini teman-teman blok sini untuk sel pada kolom L 5-8 kemudian pada home pilih pada style condition formatting ini pilih new rule selanjutnya pilih use a formula to determine seperti ini di bawah format value kita ketik angka sama dengan ini perhatikan ini L posisinya 89 blok A itu pada posisi L5 kolom L row 5 maka disini kita tulis L5 lebih kecil 51 klik format kemudian kalau misalnya teman-teman disini pada number ini klik fill klik pada angka merah klik ok klik ok lagi kalau sudah demikian selanjutnya arahkan pada L5 ctrl C kemudian paste pilih other paste option link dengan picture hasilnya seperti ini ini bisa kita perbesar kita baru taruh sini di contoh blok A ini blok A sudah jadi selanjutnya kita masih terpilih pada shape yang ini kita ctrl C taruh sini ctrl V kita rubah angka 5 menjadi 6 taruh disini misalnya ctrl V lagi paste paste dari 5 kita rubah menjadi 7 kita drag di peta taruh sini lagi ctrl V yang terakhir di L8 mari kita buktikan ya 49 dia berubah 49 yang 45 produksi meningkat 89 dia berubah hijau yang ini berubah menjadi 79 masih hijau tapi kalau misalnya 35 dia warna merah demikian sangat mudah bukan silahkan dipelajari dan disebarluaskan semoga yang sedikit ini bisa membantu kalian dalam bekerja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati